Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Maximajokonline Nah, dalam video kali ini Kami akan berbagi tutorial Cara membatalkan Orderan masuk ke Aplikasi Maximajokonline Nah, sebagai Contohnya seperti ini ya Kita akan buka Aplikasi TextDriver kita Nah, dan ini dia Sudah Terdapat orderan ya Yang masuk Ke Aplikasi kita Ini dia Disini kita coba Menghubungi ya Menghubungi dari Pelanggan Gitu Nah, kita coba Menghubungi dari Pelanggan itu sendiri Dan nantinya Dari Kita komunikasi itu Gak ada respon gitu ya Dari Pelanggan itu sendiri Nah Karena kita disini itu Khawatir ya Khawatir ya ini Orang yang Orang yang Orang yang order ini Ya, bisa jadi Dia gak ada kabar kan Atau Emang gak jadi Fesen gitu Nah, maka kita bisa Melakukan Tindakan ya Tindakan Untuk Membatalkan Orderan Nah Ini kita masih Menunggu Waktu Tiba ya Waktu Tiba ini Kita lagi Menuju ke lokasi Tapi kita Komunikasi Tidak ada Respon ya Seperti itu Nah Untuk Gitu Lalu Kita bisa Pilih Batalkan Order Ya Disini Ada Keterangan Keterangan Ya Ada Tiga Pilihan Saya Tidak Bisa Tepat Waktu Pelanggan Membatalkan Order Order Dibuat Dengan Salah Nah Kita Pilih Saja Yang order Dibuat Dengan Salah Ya Karena Pelanggan Itu Tidak Ada Respon Ya Nah Disini Kita Sudah Berkomunikasi Dengan Pelanggan Tadi Ya Tapi Tidak Ada Respon Gitu Dan Kita Sudah Telepon Juga Itu Tidak Ada Respon Juga Maka Langkah Yang Kita Lakukan Adalah Membatalkan Order Dengan Memilih Tadi Order Yang Dibuat Salah Dan Nanti Kita Tinggal Memberikan Tambahan Order Orderan 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 Customer seperti itu nah nanti jika sudah kita tinggal kirim ya kirim pesan yang di bawah nah seperti itu ya mungkin itu ya teman teman cara untuk membatalkan on the run cuman nanti dengan membatalkan on the run ini ya ada risiko risiko seperti ratingnya turun tapi gak apa-apa kalau emang dia gak ada kabarnya gitu ya ya mungkin itu aja tutorial kita pada hari ini semoga bermanfaat saya ajri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh